Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Mustafa, Rasulina Muhammad SAW Alhamdulillah kita saat ini sedang berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah Semoga kita termasuk di dalamnya dari kalangan orang-orang yang beruntung di kesempatan bulan Ramadan kali ini Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 mengingatkan Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini ada suatu saat atau peristiwa yang luar biasa Dimana Allah SWT menurunkan di bulan ini yaitu Al-Quran Sehingga disebut syahrul Ramadan sebagai syahrul Quran Karena itu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran Sebagai bulan puasa yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran Maka sebagai kaum muslimin Kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran Yaitu bulan untuk Quran Maksudnya apa? Setidaknya yang selama ini Sebagai seorang muslim tidak pernah membaca Al-Quran Maka marilah kita baca di bulan ini Al-Qurannya Mulai dari just awal sampai just akhir Bagi para hufat, para penghafal Al-Quran Kesempatan untuk memuroja hafalannya Mengulangi hafalan-hafalannya Sebagaimanapun Rasul SAW juga bersama dengan Malaikat Jibril Selalu mengulangi hafalan Al-Qurannya di setiap bulan Ramadan Inna alayna jam'ahu wa qur'anah Tumma inna alayna bayanah Dalam ayat inilah sebenarnya Rasul SAW didampingi Malaikat Jibril Selalu membaca dan memuroja'ah Al-Quran Maka kita sebagai umatnya Kita gunakan ini sebagai kesempatan untuk Mentadaburi Al-Quran Membaca Al-Quran Tetapi ingat bahwa membaca saja belum cukup Bahwa yang dimaksud dengan muda rosatul Al-Quran Memuda rosah atau tadarus itu haruslah dengan Pemahaman dengan tadabur Disebutkan dalam surat An-Nisa Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Maka disini diingatkan bahwa kita hendaknya mentadaburi Bagaimana untuk bisa mentadaburi Tentu harus membaca Nah maka membaca sebenarnya sudah baik Karena memang banyak hadis yang memotivasi kita Untuk membaca Al-Quran Jadi tidak dikatakan bahwa membaca yang dinilai kebaikannya itu Alif Lamin Tetapi setiap hurufnya saja sudah menjadi kebaikan Dan dilipatkan lagi menjadi 10 kali lipat Tetapi itu belum cukup Maka perlu ditingkatkan lagi menjadi tadabur terhadap Al-Quran Kemudian juga dalam ayat yang berbeda diingatkan Dan mereka yang membaca Tilawah Membaca Al-Quran Membacanya dengan penuh Keseriusan Artinya membaca dengan sebenarnya Tidak hanya cepat Dalam membaca atau tartilnya saja Tetapi betul-betul dipahami Sehingga manfaat dari fungsi Al-Quran sebagai hudal-linas Itu bisa terwujud Dan bisa kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga Al-Quran bukan saja sebagai kitab mantra Bukan hanya sebagai kitab untuk syarat nikah Tetapi Al-Quran betul-betul menjadi perdoman hidup kita Panduan hidup kita Sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Dan membuahkan pribadi-pribadi Al-Quran Sebagaimana akhlak Rasulullah Yaitu akhlak Al-Quran Demikianlah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax